Manchester United mencatatkan kemenangan pertama di bawah manajer baru, Ruben Amorim, dalam laga Liga Eropa melawan Bodo Klim. Dalam pertandingan yang digelar di Old Trafford, United bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-2, berkat taktik cerdas dan energi baru yang diberikan oleh Amorim. Ruben Amorim, yang baru bergabung, langsung mengimplementasikan formasi 3-back, sebuah perubahan signifikan dari pendekatan sebelumnya. Penyerang muda, Rasmus Hojilan, menonjol dengan perannya yang fleksibel, menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap sistem baru. Hojilan mencetak satu gol penting, sementara Bruno Fernandes dan Marcus Rasseford menambah gol lainnya untuk melengkapi comeback tersebut. Amorim memuji mentalitas para pemain, terutama di babak kedua, yang menurutnya adalah kunci kemenangan. Ini bukan hanya soal taktik, tetapi soal kemauan untuk menang, ujar Amorim dalam konferensi perspasca pertandingan. Dia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri tim yang sempat merosot akibat performa buruk di awal musim. Meski Amorim baru memulai perjalanan bersama United, penggemar mulai melihat potensi besar dalam cara dia mengelola tim. Saya merasa tim ini memiliki semangat yang besar, dan dengan kerja keras, kita bisa mencapai banyak hal tambahnya. Kemenangan ini bukan hanya memberikan tiga poin penting, tetapi juga membawa harapan baru bagi Manchester United. Fans optimis bahwa Amorim dapat membawa stabilitas dan kesuksesan di sisa musim. Dengan jadwal yang padat di depan, ujian konsistensi bagi United segera tiba, dan hasil ini akan menjadi fondasi penting untuk perjalanan mereka selanjutnya. Terima kasih telah menonton!